Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali saya Arita Skworo Kembali hari ke depan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate Dari Arita Skworo channel dan kita kembali lagi Di konten Ramal Skworo Di konten Ramal Skworo kali ini saya akan Kembali untuk melanjutkan Prediksi Asmara untuk setiap Zodiac Periode bulan Januari Ataupun juga awal tahun 2023 Dan hari ini kita akan membahas tentang Asmara dari Zodiac Virgo Jadi buat teman-teman yang bersedia Virgo Silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip Supaya kalian paham dan memerti kira-kira Prediksi apa yang muncul untuk Asmara kalian Di bulan Januari Tahun 2023 Tapi sebelum kita masuk Pembahas lebih dalam lagi Ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung Dan baru terhadap channel ini Jangan lupa untuk Subscribe kelebih dahulu Dan punya loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan Notifikasi terbaru dari Aditya Skworo channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk soal upload dan memberikan Tontonan-tontonan menarik lainnya Apabila sudah subscribe Sudah dipunyai loncengnya Sudah di like juga Kita akan belajar pembahasan kita hari ini Tentang Asmara dari Zodiac Virgo Seperti biasa Saya sudah menyiapkan Satu deck kartu tarot Dan akan kita cap terlebih dahulu Selain macet Tidak lupa Saya ingatkan Kalau misalkan teman-teman ingin Konsultasi Permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja Baik ada Keuangan Asmara Kesehatan Hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan Kamu sama si dia Apakah ada Sesuatu yang mengganggu Hubungan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya Di Aditya Jangan lupa Serah dan ketentuan berlaku Karena itu adalah Konsultasi yang berbayar Oke Kita akan Mulai sesi yang pertama Sesi yang pertama ini adalah Untuk Virgo yang sudah memiliki pasangan Dilanjutkan nanti Sesi yang kedua adalah Virgo yang belum memiliki pasangan Oke Kita akan mulai sesi yang pertama Kita akan ambil kartu yang pertama juga Ini dia Oke Ini kartu yang pertama Terlihat disini ada Kartu yang berlambang tongkat Ada tiga buah tongkat Dan ada seseorang yang sedang Melihat ke arah Belakang Sambil memegang salah satu tongkat Untuk kartu yang pertama ini Saya lihat Untuk hubungan kamu sama si dia Sebenarnya termasuk bagus Kemudian juga Yang menjadi indikasi Ataupun juga Garis bawah Yang mungkin harus dilihat Secara lebih rinci lagi adalah Ini Sepertinya ada Apa ya Kayak tanda-tanda Datangnya Ataupun juga Hadirnya orang ketiga Di hubungan kalian berdua Jadi kalau misalkan Ada orang yang mungkin Pengen deket sama kamu Ataupun juga Pengen deket sama Pasangan kamu Itu harus kamu Lihat secara Lebih rinci lagi Kira-kira dia Dekat itu Hanya untuk Berteman Ataupun Ada sesuatu yang Menyangkut asmara Nah ini harus dilihat Secara Lebih dekat lagi Jangan kemudian Asal welcome Ataupun juga Kemudian Seperti memberikan Harapan Kemudian juga Seolah-olah Bikin orang lain itu Baper Jangan terlalu Seperti itu Kita boleh Berteman Ataupun juga Berhubungan dengan Orang lain Itu boleh sekali Karena Setiap orang pastinya Ada kehidupan Masing-masing Tapi kalau misalkan Ngomongin tentang asmara Apalagi sudah memiliki Pasangan Itu harus lebih Diperhatikan lagi Jangan Asal Ataupun juga Jangan Kemudian Terlalu welcome Sama orang yang Mungkin Kita masih belum tahu Asal-usulnya Seperti apa Selanjutnya Kita akan ambil Kartu yang Kedua Kemudian Oke Disini muncul Kartu The Carriot The Carriot ini adalah Salah satu dari Kartu Mayor Ataupun juga Salah satu dari Kartu Utama Terlihat ada seseorang Yang sedang menunggangi Seekor Bukan seekor Sebuah kereta perang Dan Apabila tadi Di kartu yang pertama Ada indikasi Datangnya orang ketiga Di kartu yang kedua ini Saya melihat Sebenarnya Di antara kamu Sama pasangan kamu Itu sudah memiliki Komitmen yang cukup kuat Jadi di awal tahun ini Meskipun ya Ada huru hara Ataupun juga ada Semacam Apa ya Kayak Gangguan Di hubungan kalian berdua Tapi kalian berdua Masih bisa melewatinya Kemudian Yang saya Tangkap disini adalah Bagaimana kalian berdua Bisa saling menguatkan Kemudian juga saling Menjaga hati Kalau misalkan Sudah memiliki pasangan Harus saling menjaga hati Kemudian juga menjaga Perasaan Pasangannya Jangan sampai kita Misalkan terlalu welcome Sama orang lain Pasangan kita Cuma diam-diam aja Dia enggak Kemudian memberikan Respon Ataupun juga menunjukkan Kekecewaannya Itu kalian harus berhati-hati Kadang ya Kadang kalau misalkan Yang cewek itu Terlalu Smooth gitu ya Perlakuannya terlalu smooth Bilang enggak Apa-apa Tapi sebenarnya ada Apa-apa Itu harus Diperhatikan lagi Selanjutnya Kita ambil Kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Untuk sesi yang pertama Ini dia Di kartu yang ketiga ini Saya lihat Memang ada indikasi Ada indikasi Yang semakin kuat Di sini Terlihat ada orang Yang mungkin akan Mengganggu hubungan Kamu sama si dia Entah ini karena Memang suka Sama salah satu Di antara kalian berdua Atau memang Enggak suka Dengan hubungan Kalian berdua Jadi ini ada Dua indikasi Kalau enggak Karena memang Suka Dan Ingin dekat Yang Indikasi kedua Adalah Kira-kira Apakah Ada orang Yang tidak suka Sama hubungan Kalian berdua Nah ini harus Diperhatikan lagi Ataupun juga Harus ditelusuri lagi Kalau misalkan Kita ambil kesimpulan Dari ketiga kartu Yang muncul ini Awal Tahun 2023 Ini cukup Riskan Untuk Virgo Riskan dalam arti Kalau misalkan Hubungannya Kurang kuat Hubungan dari Virgo Sama pasangannya Itu bisa turun Itu bisa ada Perpecahan Di antara mereka Berdua Tapi yang saya lihat Disini Kemungkinan besar Virgo Bisa melewatinya Asalkan Saling percaya Satu sama lain Jangan terlalu Banyak negatif Thinking Dengan pasangannya Dan Kalau misalkan Ada orang Yang mungkin Ingin dekat Ataupun juga Ingin merecok Hubungan kamu Sama pasangan kamu Kamu harus Menanggapinya Dengan slow Saja Jangan terbawa Emosi Tapi harus tetap Memperlakukannya Dengan Sebaik mungkin Ada masalah Harus tetap Diperlakukan dengan Sebaik mungkin Supaya bisa Segera selesai Dicari jalan luarnya Dan Tetap Dengan Cara main kamu Kalau misalkan Biasanya seperti Gimana Lakukan dengan Cara main kamu Dengan Cara kamu sendiri Istilahnya Dengan cara kamu sendiri Supaya Tetap Ada di jalur Yang bisa kamu Atasi Dan saya doakan Semoga Hubungan Virgo Dengan pasangannya Itu bisa Semakin baik Di tahun 2023 Guys Tunggu dulu Sebelum kita lanjut Videonya Saya ingin Menginformasikan Buat teman-teman Khususnya Yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa Subscribe juga Channel saya Yang satunya Yang berbau-bau Horror Mystery Dan juga Mystis Kalian bisa Lalu saja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumkan Di kolom Deskripsi Silahkan Di subscribe Dan saya Mohon Dukungannya Mohon Supportnya Semoga Channel saya Semakin Berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Mulai untuk Sesi yang Kedua Yaitu Untuk Virgo Yang Belum Memiliki Pasangan Kita Ambil Satu Kartu Saja Disini Muncul Kartu The Magician The Magician Ini Salah Satu Dari Kartu Mayor Ataupun Salah Satu Dari Kartu Utama Untuk Kartu Yang Muncul Ini Saya Lihat Meskipun Kamu Belum Memiliki Pasangan Tapi Di Tahun 2023 Di Awal Ini Saya Lihat Ada Semacam Keajaiban Yang Muncul Ada Orang Yang Ingin Dekat Sama Kamu Ada Orang Yang Benar Benar Pengen Tulus Sayang Sama Kamu Ini Ada Indikasi Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Kamu Ada Semacam Apa Ya Suka Sama Seseorang Itu Juga Ada Timbal Balik Dari Situ Dia Juga Ternyata Ada Perasaan Sama Kamu Menaruh Rasa Cinta Juga Jadi Kalau Misalkan Di Awal Tahun Ini Kamu Mendapatkan Gebetan Itu Berarti Memang Dia Adalah Sosok Yang Pas Untuk Kamu Jadi Lanjutkan Perjuangan Kamu Untuk Mendapatkan Pasangan Yang Benar-benar Menjadi Idaman Kamu Di Kehidupan Ini Dan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Untuk Asmara Dari Zodiac Virgo Semoga Bisa Diambil Sisi Positif Apabila Ada Negatif Dibuang Saja Dan Untuk Zodiac Yang Lain Bisa Kalian Cek Di Kolom Deskripsi Sudah Saya Sertakan Judul Dan Link Apabila Sudah Sudah Di Upload Apabila Belum Nantikan Ada Tulisannya Dan Ingat Ini Sebatas Prediksi Karena Sesuatu Di Dunia Ini Atas Gendak Tuhan Yang Maha Esa Manusia Bisa Berusaha Berencana Tapi Tetap Tuhan Yang Menentukan Tidak Lupa Saya Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Semoga Kedepannya Makin Bagus Makin Lancar Apapun Yang Kalian Inyinkan Dari Keuangan Kesehatan Asmara Karir Dan Lain Sebagainya Selalu Diberikan Yang Terbaik Oleh Tuhan Yang Esa Dan Akhir Terima kasih Dan Sampai Jumpa Om Santi 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 Om